Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang nilai mutlak. Nah, kita mulai dari definisi nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan sebagai bilangan real x yang merupakan jarak dari x terhadap 0. Nilai mutlak biasa juga ditebut sebagai nilai absolut. Karena nilai mutlak atau nilai absolut itu merupakan jarak dari x terhadap 0, maka hasilnya akan selalu positif. Nilai mutlak dituliskan seperti didefinisikan sebagai berikut. Jadi, mutlak x itu sama dengan x apabila x-nya besar dari atau sama dengan 0. Dan mutlak x itu sama dengan minus x apabila x-nya kurang dari 0. Contohnya, misalkan x-nya sama dengan 5. Karena x-nya sama dengan 5, berarti mutlak dari 5 sama dengan 5. Tapi, jika mutlak dari min 5, disini min 5 kurang dari 0. Jadi, kita lihat kondisi disini. Min x kurang dari 0. Maka, dia bisa dituliskan seperti ini. Minus dari min 5. Min 6. Min 5. Min 5. Min 5. Min 5. Dalam garis bilangan. Min 5. konsep nilai mutlak itu seperti cermin jadi disini 0 0 itu disini sebagai cermin jadi misalkan kita mutlak min A nanti akan menghasilkan ini cerminnya nanti akan menghasilkan positif A mutlak minus B nanti akan menghasilkan positif B seperti itu jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu positif karena dia didefinisikan sebagai jarak dari X terhadap 0 selanjutnya ada beberapa sifat nilai mutlak jadi ada 8 sifat nilai mutlak yang pertama adalah X besar dari atau sama dengan minus mutlak X dan kurang dari atau sama dengan minus X yang kedua mutlak X kurang sama dengan akar dari X pangkat 2 yang ketiga yang ketiga mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika nilai X itu kurang dari atau sama besar dari atau sama dengan minus A dan kurang dari atau sama dengan A kemudian sifat yang keempat X besar dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari atau sama dengan A atau X besar dari atau sama dengan A selanjutnya yang kelima mutlak X tambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y ini biasa disebut sebagai ketidaksamaan bagi tiga sifat yang keenam mutlak X kurang Y kurang dari mutlak mutlak X kurang mutlak Y kemudian sifat yang ketujuh mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y yang sifat kedelapan adalah mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y selanjutnya sifat yang kesembilan adalah mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2 nah mari kita lihat ke contoh soal tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3X kurang 1 kurang dari 2X kurang 6 jadi ini kurang dari kita lihat bentuk dari pertidaksamaan ini bentuknya itu apabila dibawa ke sifat nilai mutlak menyerupai bentuk sifat nomor 9 nah kita lanjut ke contoh soal contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X mutlak 3X tambah 1 kurang dari 2 kali mutlak X kurang 6 kita lihat bentuknya bentuknya ini hampir sama dengan bentuk pada sifat 9 sehingga kita bisa membawa tulis tifatnya dulu X mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2 sehingga yang menjadi X adalah 3X kurang 1 3X tambah 1 kemudian yang menjadi Y adalah 2 kali mutlak X kurang 6 2X dikurang 12 nah karena mutlak X kurang mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 maka ini bisa saya bawa ke bentuk 3X tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2X kurang 12 pangkat 2 sehingga apabila saya uraikan akan menjadi 9X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 1 kurang dari 4X pangkat 2 dikurang 48X ditambah 144 4 9 X pangkat 2 tambah 6X tambah 1 kurang dari 4X pangkat 2 kurang 48X tambah 1 44 nanti disini akan menghasilkan 5X pangkat 2 ditambah 54 X kurang 143 ini kurang dari 0 selanjutnya bisa difaktorkan 5X kurang 11 dan X tambah 13 kurang dari 0 nah untuk 5X kurang 11 sama dengan 0 berarti X sama dengan 11 per 5 sedangkan untuk X tambah 13 sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 13 sehingga ini adalah pembuat 0 apabila dinyatakan dalam bentuk garis bilangan disini minus 13 dan disini adalah 11 per 5 atau 2,2 ini adalah selang pertama ini adalah selang kedua dan ini adalah selang ketiga nah kita lakukan uji selang uji selang selang pertama kita ambil nilai X sama dengan 0 untuk X sama dengan 0 nanti hasilnya negatif oh jadi sorry ya ini selang kedua jadi disini hasilnya negatif kemudian selang pertama selang pertama kita ambil X sama dengan minus 14 nanti hasilnya positif disini positif kemudian selang ketiga kita ambil X nya sama dengan 5 hasilnya nanti juga akan positif nah yang diinginkan dari soal adalah nilai yang kecil dari 0 dengan demikian simpunan penyelesaiannya berada pada selang kedua sehingga apabila dinyatakan dalam bentuk interval dituliskan seperti ini min 13 koma 11 per 5 dan apabila dinyatakan dalam simpunan penyelesaian dituliskan dalam bentuk simpunan maka X dimana X nya besar dari min 13 dan kurang dari 11 per 5 X elemen bilangan real sampai disini dulu my lecturer note kali ini thanks for watching and see ya selamat selamat Terima kasih.